Intro Welcome to eSportpedia bersama dengan gue, Patrick Dimana gue akan membahas profil pemain, hero, game, dan semua tentang eSport Dan di eSportpedia kali ini gue akan ngebahas salah satu pemain Evox Legend yang sedang naik daun Dia adalah Versic Empel Season 7 sedang berlangsung Dan Evox Legend kembali mempersiapkan tim terbaiknya untuk merebut gelar juara di musim ini Salah satu gebrakan yang Evox lakukan adalah memasukkan versi ke dalam roster Evox Legends Pemain bernama asli Ferdiancia ini berhasil membangkitkan Evox Legends dari keterpurukan Bahkan tim-tim besar seperti Aldrigo, RRQC, sampai Onyx eSport Sudah merasakan ganasnya permainan jungler satu ini dan harus menerima kekalahan Pemain asal balik papan ini sebelumnya bermain dengan tim 7haven Memang, tim ini bukanlah tim besar Namun, keahlian Versic cukup membuat 7haven jadi tim amatir yang diperhitungkan Sebenarnya, dulu role Versic bukanlah hyper carry atau jungler Ia sempat bermain menjadi offlaner dan support di 7haven Namun, saat bergabung dengan Evox Icon di MDL Season 3 Versic bermain role jungler dengan sangat baik Bahkan hingga pekan keempat, Evox Icon berada di puncak klasemen Bersaing dengan Siren dan Victim yang ada di posisi kedua dan ketiga Setelah itu, Versic dipromosikan ke MPL Karena salah satu pemain Evox Legends, yaitu One Memutuskan untuk rehat sejenak di tengah kompetisi MPL Pemain yang baru berusia 17 tahun ini bermain dengan sangat baik Julukannya sebagai Bayi Macan disebut-sebut sebagai saingan Celliboy, The Miracle Boy Dari Alter Ego Dan juga disejajarkan dengan Albert, sang baby alien dari RRQ Kini, Versic bersama Evox Legends berhasil mendapatkan upper bracket di playoff MPL Season 7 Bahkan mengalahkan rival abadi El Clasico, yaitu RRQ Hoshi sebanyak 2 kali di regular season Dan sebagai penggabung Evox Legends, tentu Versic punya banyak penggemar Saat ini, Instagram Versic memiliki lebih dari 90 ribu followers Dan akun Youtubenya memiliki lebih dari 40 ribu subscriber Itu dia tadi, E-Sportpedia Evox versi Kira-kira kalian mau E-Sportpedia bahas siapa lagi ya? Cus langsung komen di bawah ya Oh iya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya Kalian bisa langsung kunjungi website kita di kingchair.com Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sport Serta pastikan kalian sudah follow Instagram at ispl.id Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah Biar gak ketinggalan info terbaru dari kita Cukup sekian di Sportpedia kali ini Bersama gue, Petri, bye-bye!